Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati, meninjau implementasi bimbingan konseling pada anak di Sekolah Luar Biasa Negeri, Satu Kota Mataram. Ia mengatakan pola standarisasi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui perhatian khusus ini harus menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, utamanya kepada siswa berkebutuhan khusus yang sering menjadi korban kekerasan hingga perundungan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Igusti Ayu Bintang Darmawati, meninjau implementasi pemenuhan hak terhadap anak di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri, Satu Kota Mataram, Nusa, Tegara Barat, Kamis 2 Mei. Adapun upaya penerapan pemenuhan hak terhadap anak di SLB Negeri, Satu ini dilakukan melalui bimbingan konseling dan pengembangan vokasi sehingga menjamin pencegahan tindak kekerasan dan perundungan. Menteri Bintang mengatakan, melalui pola konseling dan pendampingan yang disematkan pada kurikulum, para anak didik akan lebih nyaman berada di sekolah. Cara ini pun menurutnya dapat menjadi contoh bagi sekolah lain, guna menekan maraknya kasus kekerasan dan perundungan utamanya terhadap siswa berkebutuhan khusus. Tadi dari dialog yang kita lakukan baik dengan guru dan anak-anak, justru kalau diliburkan sekolah ini anak-anak pada protes karena mereka sangat nyaman ada di sekolah ini. Nah di samping pendampingan, pembelajaran, ini juga ada tujuh pokasi yang diberikan, yang dilakukan melalui asesmen kepada anak-anak ini. Dalam kesempatan ini, Menteri Bintang juga menyikapi maraknya kasus eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan. Dengan mengajak seluruh pihak turut berperan serta dalam pemenuhan hak anak, seperti dengan pola asu yang baik dalam keluarga, hingga pengembangan potensi dan jaminan pendidikan bagi anak itu sendiri. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Hantara, mewartakan. Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Hantara,